Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat Kali ini kakak akan membahas Matematika kelas 11 ya Saya ambil dari buku Intan Pariwara, kalian bisa buka bukunya pada halaman 43 Kita bahas penyelian harian ya Untuk sebab turunannya Oke, kita bahas soal nomor 1 Turunan pertama Fx Min 6 x pangkat 6 Ditambah 2 x pangkat 5 Min 5 x pangkat 4 Oke ya Maka 6 dikalikan min 6 itu adalah min 36 X pangkat 6 dikurangi 1 itu adalah 5 Begitu ya 5 x 2 itu adalah 10 X pangkat 5 dikurangi 1 adalah 4 Min 4 x 5 itu adalah min 20 X pangkat 3 Oke ya guys, insya Allah kalian semua yang sudah paham Maka jawaban yang tepat itu adalah Min 36 x pangkat 5 ditambah 10 x pangkat 4 dikurangi 20 x pangkat 3 Oke ya Saya akan bahas soal nomor 2 Diketahui Fx sama dengan 7 x pangkat min 3 ditambah 2 x pangkat min 4 dikurangi 5 x pangkat min 5 Turunan pertamanya Fx adalah min 3 x 7 itu adalah min 21 x pangkat min 3 kurangi 1 itu min 4 Min 4 x 2 itu adalah min 8 x pangkat min 4 saya kurangi 1 Min 5 Min 5 x min 5 itu adalah 25 x pangkat min 5 dikurangi 1 Itu adalah min 6 Inilah turunan pertamanya Jawabannya adalah E Min 21 x pangkat min 4 Min 8 x pangkat min 5 Plus 25 x pangkat min 6 Paham ya dek ya Kita masuk ke soal nomor 3 Jika Fx sama dengan 3 x kuadrat dikurangi x pangkat 9 Pertanyaannya adalah F aksen x Nah ini sudah masuk ke berantai ya 9 nya kali ke depannya 9 x 1 itu adalah 9 3 x kuadrat min x pangkat 9 dikurangi 1 itu 8 Dan jangan lupa yang di dalam turun kita turunkan ya 3 x kuadrat kita turunkan menjadi 6 x Min 1 diturunkan menjadi Min x ya maaf Min x saya turunkan menjadi Min 1 Maka nanti F aksen x nya adalah 9 dikalikan 6 x 54 x Min 9 dikalikan min 1 Min 9 3 x pangkat 2 Min x pangkat 8 Begitu ya Jawabannya adalah E 54 x min 9 Dikali 3 x kuadrat min x pangkat 8 Paham ya dek ya Kita lanjut ke soal nomor 4 Turunan pertamanya Kalian bisa menggunakan U dikalikan V Maka nanti F aksen X sama dengan U aksen V Plus U dikali V aksen Boleh seperti ini Boleh juga Kalian Kalikan dulu ya Baru diturunkan Maksud saya seperti itu X kuadrat plus 8 ya Ini adalah X kuadrat Min 5 X plus 3 Maksudnya kalian boleh kalikan dulu ya Ini kalikan ini Kalian pelangi terlebih dahulu Baru kita turunkan Boleh juga Sama aja hasilnya ya X kuadrat dikalikan X kuadrat adalah X pangkat 4 Dikurangi 5 X pangkat 3 Ya Ditambah 3 X kuadrat Lalu tinggal yang 8 ya Saya kalikan seperti ini Nah Oleh gini Maka nanti Maka nanti 8 X kuadrat Min 40 X plus 24 Oke Maka nanti X pangkat 4 Min 5 X pangkat 3 Ini ya Jadinya 11 X kuadrat Min 40 X plus 24 Nah setelah itu baru kita turunkan ya Maka nanti F aksen X nya adalah 4 X pangkat 3 Ya Ini kesini ya Dikurangi 15 X pangkat 2 ya Ini kalikan sini Ditambah Ini 2 kalikan 11 22 X ya Dikurangi 40 Nah inilah turunannya Jawabannya mana deh Jawabannya adalah Poin D 4 X pangkat 3 Min 15 X kuadrat Plus 22 X Min 40 Oke ya Sekarang saya lanjutkan Ke soal nomor 5 Jika F X 3 X pangkat 5 Min 6 X pangkat 4 Plus 2 X pangkat 3 Yang ditanya adalah F aksen min 1 Oke Kita akan mencari turunannya Terlebih dahulu ya F aksen X sama dengan F aksen X sama dengan 5 kalikan 3 15 X pangkat 4 4 kalikan 6 Min 24 X pangkat 3 3 kalikan 2 Plus 6 X kuadrat Yang diminta adalah F aksen Min 1 ya Maka 15 min 1 pangkat 4 Dikurangi 24 Min 1 pangkat 3 Ditambah 6 Min 1 kuadrat Maka 15 ya Makanya min 1 dikalikan min 24 Itu plus 24 Min 1 kuadrat Tetap 1 ya 1 kalikan 6 Itu 6 Oke Maka 15 ditambah dengan 30 Jawabannya 45 Jawabannya adalah A Nomor 6 Ditanya turunan pertama Maka ini bentuknya adalah U per V Maka nanti F aksen X sama dengan U aksen V Min U V aksen Dibagi V kuadrat Ya Ini sebagai U Dan ini bawah sebagai V Oke U aksen itu artinya Turunan terhadap U ya 3 X min 1 Jika diturunkan adalah 3 Ya 3 X nya aja Yang bisa kita turunkan Min 1 tidak bisa Dikali dengan V nya X plus 5 Dikurangi U U di sini adalah 3 X min 1 Lalu V aksennya X plus 5 Diturunkan adalah 1 Hanya X yang bisa kita turunkan ya Plus 5 nya tidak bisa Karena tidak punya variable Dikalikan X plus 5 kuadrat Begitu guys Paham ya Maka menjadi 3 X Dikurangi 3 X Maka habis 3 x 5 Itu 15 15 Min x min adalah positif 15 tambah positif 1 Adalah 16 16 dibagi X kuadrat Plus 10 X Plus 25 Ya Jawaban yang tepat Itu adalah A Ya 16 dibagi X kuadrat Plus 10 X Plus 25 Oke Kita masuk ke Soal nomor 7 Nah Ini kalian boleh Dikalikan dulu Seperti ini D Karena ini Perkaliannya masih Sederhana ya Baru nanti kalian turunkan Ya Oke Saya akan coba seperti itu Maka nanti FX sama dengan 3 X pangkat 3 Dikali X pangkat 5 Maka 3 X pangkat 8 3 X pangkat 3 Dikalikan Plus 3 X Maka 9 X pangkat 4 Min 2 X kuadrat Dikalikan X pangkat 5 Maka nanti Min 2 X pangkat 7 Min 2 X Dikalikan Plus 3 X Maka Min 6 X pangkat 3 Baru saya turunkan ya Maka nanti F aksen X Sama dengan 8 x 3 24 X pangkat 7 Ditambah 4 x 9 36 X pangkat 3 7 x min 2 Itu adalah Min 14 X pangkat 6 3 x 6 Min 18 X kuadrat Nah yang ditanya Adalah F aksen 1 Ya tinggal X nya Saya ganti 1 ya Maka kita Masukkan aja Koefisienya 24 Ditambah 36 Dikurangi 14 Dikurangi 18 24 et 24 24 ditambah 36 Itu adalah 60 Min 14 Ditambah Min 18 Itu adalah Min 32 Ya Maka ini 8 28 Ya Oke ya Ya Kalian cek kembali perhitungannya ya, misalnya sudah benar Nomor 8 Turunan pertamanya, oke Nomor 8 ya, ini bentuknya U per V kembali Maka nanti F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat Atas sebagai fungsi U, bawah sebagai fungsi V, oke ya U aksennya 20 X diturunkan jadi 20 ya Dikalikan V nya 2 X min 1 dikurangi U nya adalah 20 X plus 3 V aksennya adalah 2 ya Dibagi dengan V kuadrat 2 X min 1 kuadrat Oke, 20 dikalikan 2 X itu adalah 40 X 40 X dikurangi min 20 dikali 2 Berarti kan dikurangi 40 ya, maka habis 40 X dikurangi 40 X Lalu 20 dikalikan min 1 itu adalah min 20 Min 1 kalikan 3 itu adalah min 3 Min 3 kalikan 2 itu adalah min 6 Ya, dibagi 2 X min 1 kuadrat Maka jawabannya min 26, 2 X min 1 kuadrat Oke ya guys ya, semoga kalian semuanya paham Jawabannya adalah A Kita lanjut ke soal nomor 9 Fungsi F ditentukan oleh F X Turunan ke 2 F X Yang ditanya adalah turunan ke 2 Maka saya akan turunkan dulu Turunan pertamanya itu menjadi 6 X pangkat 2 2 kalikan 6 min 12 X Ditambah 4 F aksen keduanya Maka menjadi 6 kalikan 2 12 X min 12 Ya, inilah turunan yang ke 2 12 X min 12 Jawabannya adalah B 10 Diketahui F X sama dengan Ini 2 X min 1 kuadrat Saya operasionalkan dulu ya 4 X kuadrat 2 kalikan 2 kalikan min 1 Itu adalah min 4 X min 1 Dikwadratin itu plus 1 Dikali dengan 3 X plus 5 Oke, maka nanti F X sama dengan 4 X kuadrat dikalikan 3 X Itu adalah 12 X pangkat 3 4 X kuadrat dikalikan 5 Itu adalah 20 X kuadrat Min 4 X dikali 3 X Itu adalah min 12 X kuadrat Min 4 dikali plus 5 Itu adalah min 20 X 1 kalikan 3 X adalah 3 X 1 kalikan 5 Plus 5 Setelah itu kita sederhanakan 12 X pangkat 3 20 kurangi 12 itu 8 ya Dik ya 8 X kuadrat Min 17 X plus 5 Inilah F X nya Saya turunkan ya Dik Maka jadi berapa 3 kalikan 12 36 36 X kuadrat Ditambah 16 X Min 17 Maka F aksen 2 nya berapa 72 X ya 72 X plus 16 Begini Ada jawabannya? Kok saya enggak nemu ya Dik ya? Coba nanti kalian diskusikan Dengan teman kalian ya Kita lanjut ya Ke soal nomor 11 Ini berarti bentuknya adalah U per V Ya maka saya mencari F aksen X Adalah U aksen P Min U Kalikan V aksen Dibagi dengan V kuadrat U aksennya berapa? X diturunkan 1 V nya itu adalah X plus 1 Dikurangi U U nya itu adalah X minus 1 Dikalikan V aksennya 1 Dibagi dengan V kuadrat X plus 1 kuadrat Inilah F aksen 1 nya Ya Kita sederhanakan ya Dik Maka menjadi X plus 1 Min X plus 1 Per X plus 1 kuadrat Ini hilang Ya Maka 1 tambah 1 2 ya 2 per X plus 1 kuadrat Inilah F aksen 1 nya Lalu ada F aksen 2 ya Saya akan mencari F aksen 2 nya Ini ya F aksen X itu boleh loh Kalian terubah dalam bentuk 2 X plus 1 Pangkat Min 2 Nah ini sama saja Lalu kita turunkan ya Maka Min 2 kalikan 2 Itu adalah Min 4 X plus 1 Min 2 kurangi 1 Itu Min 3 X plus 1 Diturunkan 1 ya Karena yang diturunkan itu Hanya variable X saja Inilah F aksen 2 nya Ya Yang ditanya apa F aksen 4 ya Oh ini 50 dikalikan Saya taruh sini aja ya F aksen 4 Dikurangi F aksen 2 0 Oke 50 dikalikan F aksen 4 nya Saya masukkan disini ya F aksen 4 ya Maka 2 4 ditambah 1 kuadrat Maka menjadi 2 per 25 Ya 2 per 25 Dikurangi F aksen 0 ya Saya masukkan di atas ini Maka Min 4 0 ditambah 1 Pangkat Min 3 1 pangkat Min 3 Ya tetap 1 ya Maka nanti jawabannya Min 4 Saya masukkan F aksen 2 untuk 0 Itu adalah Min 4 Ini hilang ya Maka sini ada 2 2 kalikan 2 itu 4 Min sama Min jadi plus 4 Jawabannya adalah 8 Ya Jawabannya 8 Ada berapa soalnya ini ya 20 ya Ini durasinya sudah 21 menit Oke guys ya 12 sampai dengan soal nomor 20 Saya akan lanjut ke part 2 nya aja ya Oke Terima kasih perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati